Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel destinasi wisata Pamili Bogor Di video kali ini saya akan merekomendasikan tempat wisata kopi langitan dan pondok kapili yang beralamat di kampung pancawati pasir bedil kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Tempat wisata ini menyediakan kape, getring, bungalow, kolam renang, dan camping ground Bikin penasaran? Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa selalu support kami dengan subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang DWF punya Agar kami selalu semangat dalam memberikan informasi tempat-tempat wisata yang bikin asik untuk dikunjungi Jalan menuju kopi langitan dan pondok kapili dari ujung pertigaan jalan Caringin Cirengsi Belok kanan searah dengan kopi risen Lalu belok kanan lagi sesuai petunjuk arah yang disediakan pihak pengelola Nah inilah penampakan pintu masuk kopi langitan dan pondok kapili Tempat parkir yang luas bisa menampung 50 hingga 150 kendaraan roda 4 Untuk menuju pondok kapili adventure camp kita bisa melalui jalur kanan Dan untuk kopi langitan menuju jalur kiri Para DWF inilah bentuk bangunan front office kopi langitan dan pondok kapili BIM DWF langsung memasuki front office untuk reparasi terlebih dahulu Nah inilah para DWF bentuk lokasi keadaan di kopi langitan Ini adalah sebagian lokasi tempat makan outdoor Tempat makan outdoor ini didesain dengan konsep lesehan dan dilengkapi dengan matras rumput sintetis Dan disediakan pula tempat makan outdoor Yang tempat makannya dibuat dari bahan-bahan kayu atau bangku Dan pihak pengelola menyediakan fasilitas live musik untuk menghibur para pengunjung yang makan di tempat ini Tenang para DWF artisnya dinyamin cantik-cantik yang akan bikin betah kalau kita mengunjungi kopi langitan Tidak lama kemudian Witer dari pihak kopi langitan memberikan selebaran menu makanan dan minuman yang akan kita pesan Dan akhirnya tim DWF menuju gedung ke tempat pemesanan makanan dan minuman Sekaligus ini adalah tempat makan indoor kopi langitan Meja-meja makannya tertata dengan rapi Dan kami langsung menuju tempat kasir untuk memesan makanan dan minuman Kami memesan makanan nasi goreng oriental dan es krim kek Dan ini adalah produk-produk makanan terbaru yang ada di kopi langitan Setelah pemesanan beres dan kita langsung membayarnya Di tempat ini saya melihat tempat makan yang terlihat elegan Mungkin ini dihususkan untuk tempat makan sultan Dan akhirnya keluarga DWF memilih tempat makan indoor di lantai 2 Kami makan dengan lahap banget karena rasanya yang pas dengan lidah orang ke timuran Dan ini pesanan kedua kami yaitu es krim kek Rasanya yang manis lembut dan rotinya terasa sangat gurih Setelah selesai makan lalu kami turun kembali keluar dari tempat makan indoor Untuk melihat-lihat kembali fasilitas-fasilitas yang disediakan di kopi langitan dan pondok kapilih ini Dan selanjutnya kita menuju ke pondok kapilih adventure camp Yang menyediakan paket gathering Ada pun untuk informasi biaya gathering untuk 1 hari Dikenakan biaya Rp150.000 per orang Dan untuk paket poolboard atau 2 hari 1 malam Dikenakan biaya Rp325.000 per orang Dengan akomodasi bungalow Dan ada juga poolboard camping 2 hari 1 malam Dikenakan biaya Rp275.000 per orang Dengan akomodasi tenda dom dengan kapasitas 5 orang Dan pihak pengelola pondok kapilih adventure camp Menyediakan fasilitas tambahan berupa kolam renang gratis Bagi yang menginap di bungalow Camping ground Dan pengunjung paket gathering Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kami menuju bungalow Yang berada di pondok kapilih pancowati Ada pun informasi harga terkini Bungalow di pondok kapilih Untuk kapasitas 12 orang dengan 4 kamar tidur Adalah Rp3.000.000 per malam Dan untuk kapasitas 6 orang dengan 3 kamar tidur Yaitu Rp1.500.000 per malam Dan yang terakhir dengan kapasitas 3 orang Dengan biaya Rp300.000 per malam Dan selanjutnya kami menuju ke lokasi area camping ground Pondok kapilih pancowati Ada pun informasi harga untuk sewa lahan Yang nge-camp dengan membawa tenda sendiri Dikenakan biaya Rp50.000 per orang Dengan fasilitas sumber listrik, penerangan, wastafel, MCK 24 unit, dan water heater Termasuk kolam renang Ada pun berkemah paket camper van Atau parkir bersama mobil Dikenakan biaya Rp75.000 per orang Termasuk parkir, sumber listrik, penerangan, wastafel, MCK 24 unit, water heater, dan kolam renang Dan ada pun untuk harga sewa tenda Untuk kapasitas 3 orang termasuk matras gulung, sleeping bag, dan tenda sudah terpasang Biayanya adalah Rp200.000 per tenda Dan sewa tenda untuk kapasitas 6 orang termasuk matras gulung, sleeping bag, dan terpasang adalah Rp400.000 per tenda Demikianlah informasi seputar kepelangitan dan pondok kapili Sampai jumpa di video selanjutnya Sekian dan terima kasih Terima kasih